Saudara petugas dari BPBD dan Relawan Gabungan membersihkan material sampah yang menumpuk di Damsono, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis Pagi. Pembersihan sampah dilakukan untuk mencegah luapan air sungai di saat musim penghujan. Relawan Gabungan melakukan pembersihan secara manual tumpukan material sampah yang menyumbat Damsono, Kelurahan Tawangrejo, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis Pagi. Tumpukan sampah ini dirasakan sangat mengkhawatirkan sebab kini curah hujan di Kota Madiun sudah mulai meningkat. Pembersihan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya banjir akibat luapan air sungai saat musim hujan. Sampah yang menyumbat mayoritas adalah sampah berupa bambu, kayu, dan sampah alam seperti rumput kering dan pohon. Sampah-sampah ini merupakan sampah yang terbawa arus sungai dari wilayah hulu. Lurahan Tawangrejo menyebut sampah-sampah ini akan dikumpulkan di tepi sungai seusai diangkat dari dasar sungai. Selanjutnya, sampah berupa kayu kering dipersilakan jika dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan sisanya akan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah milik pemerintah kota. Diharapkan nanti dengan adanya kegiatan kerja bakti ini untuk hujan agar tidak terjadi banjir. Karena apabila salurannya ini tidak bagus, yang terdampak nanti kelurahan-kelurahan sama kelurahan tawang. Sampahnya dari bambu, tebor, pohon pisang itu, dan lain-lain dari yang jelek bukan dari masyarakat, bukan dari sampah-sampah masyarakat, tapi dari sampah alam. Sampah di sungai bisa menjadi pemicu terjadinya banjir jika tidak segera dilakukan pembersihan. Warga tetap diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai agar bencana banjir dapat dihindari.